hai 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 selamat datang di channel Dedy Kingka dan gue Dedy pakai ye bukan pakai i Oke teman-teman terima kasih sudah menonton video ini atau sudah mengklik video ini jadi di video kali ini gua akan menunjukkan kepada kalian bagaimana cara gua memotong atau haircut dengan model natural flow apa sih itu natural flow natural flow adalah gaya rambut pria yang bagaimana cara nanti penataannya itu mengikuti alurnya atau flonya jadi model rambut kali ini gua sebut natural flow langsung aja ya ke tahap pertamanya jadi di tahap awal gua mulai memotong atau merapikan rambut bagian atas dulu teman-teman seperti yang kalian bisa lihat di sini jadi gua basahin dan gua potong menggunakan teknik seashell overcomb atau pakai gunting dan sisir ya atau blending search jadi gua potong sesuai kebutuhan jadi gimana gua motongnya eh tidak terlalu pendek tapi enggak panjang juga kalian bisa perhatikan dan supaya tambah rata jadi nanti waktu gua styling akan lebih mudah atau lebih gampang saat menatanya atau men hair stylenya oke setelah selesai gua potong rambut bagian atas lalu gua keringin dulu sebelum lanjut ke langkah berikutnya atau step berikutnya gua keringin pertama-tama gua keringin setengah basah dulu sebelum gua gunakan sisir sisir bulatnya atau roll brush oke kalian bisa perhatikan disitu jadi gua mengeringkan rambut klien gua supaya gua tahu arah atau alurnya kemana sih biasanya ditandai dengan usur-user atau ada yang sebut juga unyeng-unyeng nah punya unyeng itu arahnya kemana ada jadi kesitulah arah gua nyisir nah makanya model kali ini gua sebut natural flow atau mengikuti alur naturalnya setelah kering dan dapat arahnya atau alurnya lanjut gua memotong rambut bagian samping dan belakang nah rencananya sih akan gua buat fit kali ini riser fit tapi enggak yang high sekali atau enggak yang tinggi-tinggi ya menyesuaikan lah karena kain gua bilang dia pengen yang pendek tipis karena ya enggak kemana-mana juga kan di masa pandemi ini jadi dia pengen rambutnya tipis pendek tapi tetap stylish dan enggak ribet cara natanya oke jadi gua buat aja rambutnya natural flow kali ini dengan tatanan mengikuti alur naturalnya lalu di bagian samping dan belakangnya gua buat fit seperti langkah-langkah sebelumnya atau biasanya yang ada di video-video gua sebelumnya langkah pertama gua buat baseline atau garis dasar nah bagi temen-temen yang baru gabung mungkin kurang paham nih baseline nah kalian bisa cek di video-video gua lainnya jadi apa itu baseline dan nantipun ada guideline bahkan ada middle line jadi itu temen-temen setiap tahapan gua kasih nama supaya gua paham atau gua gampang dalam mengerjakannya oke jadi baseline ini gua pakai ukuran atau sepatu atau comb attachment nomor 2 untuk di bagian samping dan belakang sebagai dasar artinya di di baseline ini gua akan bikin fit di area baseline ini yang gua sebut garis dasar ini kalian bisa perhatikan area yang gua buat baseline nah setelah baseline jadi lalu atau lanjut gua buat guideline atau garis pandu jadi garis pandu ini fungsinya adalah sebagai batas dari garis kebawah itu nanti akan gua krok menggunakan stretch razor atau ya razor lah ya lalu berikutnya adalah middle line menggunakan nomor 1 middle line ya temen-temen atau garis oke temen-temen sambil menyimak video ini nggak salah kali ya kalau kalian sambil mengetik tombol like dan subscribe karena dukungan dari kalian itu sangat berarti untuk channel gua ini untuk saling kok saling ini semakin berkembang jadi semakin luas gua akan membagikan pengalaman gua tentang mencukur atau langkah-langkah mencukur kepada hal layak ramai supaya ya tujuannya sih bukan untuk mengajari tapi hanya untuk berbagi oh gini loh cara gua nyukur barangkali bermanfaat atau semoga bermanfaat untuk kalian silahkan digunakan atau wah itu kurang bagus lu ah itu nggak bener tuh kayak gitu nah kalian bisa kasih saran di kolom komentar temen-temen supaya kita sama-sama belajar artinya dengan kalian memberi kritik dan saran di kolom komentar gua pun ikut belajar supaya ya ujung-ujungnya ke industri potong rambut ini supaya kita saling mendukung untuk memajukan industri barber di Indonesia ini temen-temen oke untuk yang baru gabung silahkan tekan tombol like dan subscribe ya dan terima kasih sudah menyimak sampai disini nah jadi tadi gua pakai ukuran nomor satu ya temen-temen gua buat midline lalu lain yang udah gua buat tadi gua pudarkan dengan levering open nah sekarang tugas gua berikutnya adalah membuat transisi karena dibawahnya nanti akan gua buat atau akan gua krok ya pakai straight razor jadi gua harus bikin transisi nih antara nol dan skin nah skin itu gua pakai straight razor temen-temen kalian bisa perhatikan jadi gua gunakan no guard dengan levering gua mainin open dan close sesuai kebutuhan yang pasti semakin ke bawah itu semakin tipis atau semakin ke atas itu semakin tebel jadi kalian pasti tahu cara membedakannya untuk menciptakan sebuah fit gradasi nah karena gua rasa banyak rambut kecil-kecil jadi gua blow dry menggunakan angin aja jadi tadi nggak ada panasnya temen-temen oke karena tadi cuma pakai open dan close dengan ukuran no guard nah kali ini gua butuh menghaluskan transisi antara nol ke nomor satu nah disitu ada guard nomor setengah jadi kali ini gua lagi pakai nomor setengah temen-temen atau ukuran atau kom attachment ya apapun kalian sebut itu ya pasti kalian paham lah apa yang gua maksud ya oke kalian bisa perhatikan gua pakai ukuran nomor setengah untuk memperhalus gradasi atau fit yang gua buat kali ini nah sesekali gua cross check untuk menghilangkan atau menghaluskan yang masih ketinggalan jadi setelah pakai nol gua cek-cek lagi muter supaya tujuannya adalah lebih halus dan memudar dan ini kuncinya adalah trimmer ini trimmer ini sebagai transisi antara razor atau skin dan ukuran nol temen-temen oke temen-temen gua rasa sampai disini udah paham lah ya jadi kayaknya udah terlalu panjang gua ngomong jadi abis ini gua kasih musik aja ya aaa buat kalian terima kasih udah menyimak sampai disini ini dan gua jadi pakai i bukan pakai i pamit disini kalian silahkan menikmati video ini untuk sama-sama kita belajar jadi kalian bisa kasih kritik dan saran di kolom komentar supaya gua dapat meningkatkan video yang akan gua bagi berikutnya oke temen-temen terima kasih banyak dan sampai jumpa di video-video gua berikutnya terima kasih sudah menonton bye bye selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati